Pemirsa Polres Pamekasan bersama pemerintah Desa Bajang, Kecamatan Pakong berkolaborasi melakukan penanaman jagung di lahan tidur yang berada di Desa Bajang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Lahan tidur tersebut merupakan tanah kosong milipem Des Bajang. Penanaman bibit jagung secara simbolis dilakukan usai mengikuti launching gugus tugas Polri mendukung ketanahan pangan yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia. Waka Polres Pamekasan Kompol Andi Purnoma mengatakan bahwa penanaman bibit jagung tersebut sudah menjadi kedua kalinya dalam mendukung program ketanahan pangan nasional. Ia menjelaskan penanaman bibit tanaman pangan ini selain memanfaatkan lahan tidur secara maksimal juga sekaligus mengajak masyarakat untuk mendukung suasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo. Dalam kesempatan ini, Polres Pamekasan juga memberikan bantuan kepada anak yatim serta pemberian bantuan bibit jagung dan pupuk kepada salah satu perwakilan kelompok tani. Penanaman pangan yang merupakan pengoptimalisasian lahan. Dengan yang kita lakukan proses salah satunya penanaman bersama di lahan-lahan tidur supaya bisa dimanfaatkan yang nanti arahnya pada saat bisa panen semua kembali ke masyarakat kita. Harapnya? Harapnya semua sembahda pangan, khususnya di Pamekasan, bisa tercapai pada umumnya di wilayah Jawa Timur dan Indonesia. Target 100 hari itu belum? Target 100 hari terus kita galakan, kita kejalanan.